Hai halo teman-teman semua kembali lagi di Raka channel dan hari ini saya akan membahas cara membuat dua bingkai dalam satu halaman contohnya seperti ini langsung saja Hai apabila teman-teman ingin menonton video ini dengan cepat Anda bisa mengatur di bagian setting pada YouTube klik setting yang ada gear kemudian playback speed Anda bisa ubah nilainya dari 1.25 sampai dengan dua tidak ada yang rumit caranya Bagaimana ini sudah ada kemudian saya akan buat file baru dengan cara file-flank dokumen yang ini saya hapus dulu ya dan save kemudian ini saya perbesar seperti biasa kita atur kertasnya di bagian layout size 4 kemudian orientasinya saya diamkan margin-nya saya akan buat normal seperti ini atau bisa narwo ya yang lebih mepet ke pinggir sedikit margin-nya Oke kita masuk di bagian peg setup disini kemudian di bagian pegs ada multiple pegs dari normal kita ubah menjadi dua pegs per sheet Hai reviewnya seperti ini Hai kemudian klik Oke Hai Oke sudah now kita akan membuat atau mengisi bingkai caranya masuk di bagian desain big border Hai di sini saya pilih di bagian art saya pilih misalnya dia Hai yang mana ya ini Hai ini misalnya saya saya besarkan Hai kemudian oke oke sudah seperti ini kita akan tambahkan world art caranya masuk di insert kemudian teks pilih world art saya coba ini saya masukkan teksnya Hai seperti di contoh Hai meja 1 meja 2 meja 1 meja 2 Hai saya letakkan posisinya di tengah-tengah di sini saya akan perbesar kembali ini saya Hai up salah ini saya blok home kemudian ini saya buat di blok dulu ya 72 misalnya digeser di tengah-tengah hai 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 Oke ini baru peg pertama kita buat peg kedua Hai kembali tekan ctrl kemudian enter ini sudah di peg2 ya Hai meja 1 kita copy aktifkan dulu meja satunya wordartnya pada bagian lubang ini atau garis dari lubang-lubang ini yang putih klik kanan saya copy dan geser ke atas saya taruh kursornya di peg1 kemudian paste Hai saya geser kembali supaya di tengah-tengah Hai Oke seperti ini kalau di print preview hai 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 ini apa namanya kertasnya dua ya Hai tapi kalau dicetak akan tampil seperti ini nanti Hai ini dalam satu kertas muncul dua big border Hai caranya gimana langsung saja Hai file print Hai kemudian silakan anda cetak misalnya anda menggunakan printer ya pilih printer saja tinggal cetak saja nanti Hai dalam satu kertas akan tercetak dua border seperti ini Hai hasilnya akan seperti ini nanti dalam satu kertas kalau anda cetak sama halnya juga cetak ke PDF hasilnya Hai hampir sama dengan hasil cetakan real ya tidak ada jauh bedanya saya coba ke PDF kemudian saya print saya kasih nama meja Hai seperti itu kemudian sip saya taruh di my document sip Hai Oke kemudian saya buka PDF nya saya menggunakan apa namanya Chrome ya bisa Mozilla bisa pdf reader pdf reader ctrl O kemudian persis di my document saya cari nama filenya meja.pdf kemudian saya open oke seperti ini ya ya jelas bukan saya rasa penjelasan hari ini cukup sampai disini tentang membuat dua bingkai dalam satu halaman oke rekan-rekan semua kalau video ini dirasa menarik silahkan anda tekan subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasinya dan pilih all kemudian jangan lupa like dan share ke rekan anda sekarang juga melalui Facebook Twitter blogger Reddit dan lain sebagainya sampai jumpa di video-video berikutnya salam sukses salam sukses selamat menikmati